Intro Kank, tunggu apaan kank? Enggak, sekarang kita kan di kawasan Melawe ini Neng, Blok M, sudah teratur sekarang ada jalurnya kopaja, apa metromini ada jalurnya gitu, jadi gak terlalu dulu mampet banget disini, nah lupa ngucapin salam nih buat para pengunya sejati ketemu lagi sama Pepi dan si Neng. Halo! Halo Neng, tugas kita apa Neng? Jangan jalan Kang, kami punya. Minyah, minyah. Ya apakah bilang seperti biasa dibilangin, memberikan informasi tempat-tempat punya kuliner yang oke banget, yang oke foodnya, dan jangan lupa juga kalau ada info-info apa kabarin kita ya lewat Twitter atau lewat Instagram. Kebetulan kita kan disebut tadi Neng, di Melawe ini. Neng. Nih. Kok ada tamannya Kang sekarang? Iya, itu kan udah rapi kan sekarang kan. Taman Sepeda KSI Melawai, ternyata ada namanya di Taman Sepeda Neng. Oh iya. Kalo komite sepeda ini ada dimana Kang? Ayo dimana. Di Melawai, di Melawai gak usah dibahas lagi. Ah muter yuk nyari makan. Ayo. Bagel ngomong kelamaan sama kamu. Neng. Ya Kang. Rame amat ya. Rame apa aja rame? Orang, orang, orang. Oh orang, ada yang kira ada apaan Kang. Ayam goreng Jawa asli berkah. Wah. Semoga jadi berkah Neng makan sini Neng. Amin, amin, Kang. Ayo Neng. Hei Kang. Ada yang bisa dibantu? Ayamnya satu. Apalagi. Terus krecek enak kayaknya ya kreceknya ada ya. Oh boleh. Ada Kang Pepi. Krecek. Terus. Nasinya? Ada menunya gak? Ada Kang Pepi. Oh ada nih. Ada Kang Pepi. Ada belah. Ayamnya satu. Tahu. Iya Kang Pepi. Kamu nasi hudup, nasi putih? Nasi putih. Nasi hudup satu. Nasi putih satu. Baik Kang Pepi. Sama. Minumnya apa nih Kang Pepi? Baik. Sama. Wih. Kalo goreng. Ini Kang Pepi suka. Enak. Jarang-jarang loh. Ada satu rumah makan. Ada menunya disediakan khusus kol goreng dikulis. Cobain Kang. Cobain. Coba kol goreng satu ya. Baik Kang Pepi. Minuman spesialnya apa mas? Es kopior. Es kopior. Ini ga salah Neng. Kenapa? Kita kan pesannya satu. Ayam. Terus masalah. Bener-bener dikasih satu. Wih ya ya Neng. Gua lu liat. Pampai ping mungkin dihitungnya tiga kali ya. Ini kan lumayan bayarnya lumayan satu ekor. Ini kan lumayan. Ini makannya gimana kok Neng mau ngambil ya? Ya dipotek Neng. Mekan dulu Neng. Kita bahan dulu nih. Iya iya iya. Harian ada pelan. Dan ini menurut piling piling nih piling. Ini adalah ampelanya ayam kampung. Karena. Kenapa Kang bedanya apa? Hah? Terlihat kampungan Neng. Iya juga. Ininya. Ukurannya tidak terlalu gede. Ada ini. Ih kesukaan ini kan. Apakah ini? Kol goreng. Wih. Ini bisa dibilang agak jarang ya. Banyak banyak banyak. Cuman agak jarang yang tau. Kol-kol bisa digoreng. Kol bisa digoreng. Dan ras aja. Hauce. Kok di tempat ayam goreng gini ada. Itu apa sih? Oh krecek Neng. Krecek santan tahu. Cuman satu. Bentar bentar bentar. Kita mau bahasin dulu nih. Oh iya iya. Jangan sampai salah order kita nih. Maksudnya kita mau informasinya sama punggung yang sejati. Takutnya kita yang salah ngomong atau apa. Kan kita gak tau. Ini tanyain ya. Sama si mas parkir yang depan. Hah? Ya bukan lah Kang. Ya si. Hah kebetulan nih. Mas. Sini mas. Ada apa nih Kang Bebi. Mau ditanyakan. Ini yang jadi pertanyaan besar nih. Iya Kang Bebi. Saya kan pesen satu ayam. Iya. Datangnya kok satu rombongan gini gimana nih mas. Kursinya itu memang minimal itu setengah ekor Kang Bebi. Setengah ekor? Setengah ekor dan satu ekor. Masih untung gak setengah kandang nih. Iya iya Kang. Iya Kang. Jadi kalau Kang Bebi mesen satu potong itu disini gak bisa. Oh. Ini ayam kampung bukan mas? Asli ayam kampung. Asli ya? Asli. Ada stempelnya gitu ya? Sebetulnya kita motong sendiri Kang Bebi. Oh motong sendiri. Jadi kita bisa memastikan lah. Neng. Kita kan baru ngobrol nih. Belum kita coba. Ayam berkah tuh spesialnya apa yang bikin beda dengan yang lain tuh apa. Dulu. Aduh. Aduh. Untung gak kena angin. Kecenceng apa gitu. Bapaknya pergi. Saya tinggal dulu Kang Bebi. Oh iya Pak. Makasih loh Pak. Kita kayak nikahannya Neng ya. Emang? Hehehe. Aku ada harbut banyak. Aku yang banyak. Udah tau kau susah ukuran badan Kang. Kang yang saya bilang. Kita coba dulu ukuran badan. Kang Kang. Boleh kasih ini. Oh iya. Gak ada sambelnya. Pengen tau Pak. Itu. Gudi, Neng. Aroma terasinya langsung merasa. Ini sebenarnya sebalo goreng ya? Iya. Disini, Neng. Iya, Kang. Terima kasih, Kang. Coba ayamnya ya. Gudi, imut nih ayamnya ya. Kang, enak, Kang. Ini udah makan, Kang. Sumpah. Kampai pun ga usah ini abisin. Juri, impuk. Dan emang kalau tekstur dari ayam pambung itu beda. Ada perlawanan. Alhamdulillah. Beres, Neng. Ini belum beres, Kang. Mau ga? Mau ga? Ga mau yaudah. Belum ngomong, belum ngomong. Belum. Menunya, Neng. Nah, dulu. Bapak sehat ya, Mas, sempurna. Tinggal tambah susu doang nih. Neng, neng, geser ya. Biar balance, neng, biar balance. Iya, iya, iya. Biar balance. Setelah makanan tadi, tutupnya dengan ini. Cuman, ada yang bilang katanya. Malah lebih bagus kalau makan itu sebelumnya buah-buahan dulu. Nanti buat pungunya sejati juga mungkin ada info kasih tau ke kita. Apakah betul bagus buah dulu sebelum makan atau setelah makan. Ya? Tos, Kang. Kirim ke kita ya. Tos. Oh my god. Kenapa manis banget? Kayak eneng ya? Ga umpun kayak eneng. Kamu tuh manis. Ga ada sepet-sepetnya. Manisnya di ujung doang. Ga mau panggil bapaknya ya. Neng kasih penasaran. Iya. Makan mulu. Ada yang mau tanyain neng apa, neng? Tentang saya mau nai doang. Iya, neng. Bedanya ayam berkamah, ayam yang lain apa? Sebetulah kalau kita kan menggunakan bahan bakunya asli ayam kampung ya, Kak. Kalau tempat lain biasanya itu ayam boiler atau ayam pejantan. Pejantan? Dari rasanya udah beda ya, Mas ya? Betul. Lebih ngelawan dan tekstur dan rasanya itu lebih gurih. Lembut kan, lembut banget kan. Itu bedanya ayam kampung dengan ayam yang lainnya. Udah, Mas. Baik. Foto yuk. Mas saya boleh minta foto ya. Silah. Nanti kita simpan di Instagram. Oh, baik. Kang berhubung akang di namanya ayam goreng berkah. Pada saat dipotong itu nanti tiga, akang teriak. Berkah. Oh. Satu, dua, tiga. Berkah. Tengah. Tengah.